selamat menikmati ngajak lo ngeliat-ngeliat bagaimana bentuk rumah asli orang-orang Palembang gue tiba-tiba menarik aja ngeliat rumah ini gue pikir ini sangat etnik dan ternyata setelah gue tanya-tanya ini ternyata rumah asli orang Palembang nah gimana sih sebetulnya bentuk rumah asli orang Palembang nah gue pengen ngajak lo ngeliatinnya kebetulan ini proses bikinnya itu udah lama sebenarnya sayang banget gue gak bisa perliatin sama lo bagaimana proses bikinnya tapi gue pengen perliatin jadinya seperti apa ini rumah nah gue pengen ngajak lo ngeliatin bagaimana rumah asli orang-orang Palembang nah gue yakin lo juga pernah lihat sebetulnya rumah asli orang-orang Palembang setidaknya mungkin melalui YouTube atau melalui televisi atau melalui media-media lainnya bahkan mungkin lo pernah lihat langsung ke Palembangnya nah tapi gue tetap nyaralin lo untuk ngeliat vlog ini karena gue pengen jelasin gak detail-detail banget sih tapi setidaknya beberapa bagian yang boleh jadi atau mungkin lo belum pernah ketahui atau lo belum pernah lihat sebelumnya gue bakal liatin sama lo semua bagaimana rumah asli orang Palembang jadi bukan hanya kuliner dan pempeknya aja yang kita tahu tapi juga tempat mereka tinggal terima kasih telah menonton! beginilah penampakan dari rumah asli orang-orang Palembang dia seperti rumah panggung dan ada beberapa tiang kemudian diatasnya baru kemudian rumahnya nah sekarang kita pengen liatin bagaimana di dalamnya dan mungkin bagian-bagian tertentu dari rumah ini kita liatin barang-barang Pak Liandi! Bapak sehat? aduh ini bukan nasi kebuli pak ini ada 16 tiang tiangnya ukurannya seperti ini tiangnya kayaknya kokoh banget nih ini ada tiang-tiang ini penguat ini jadi rupanya sebelum dibawa ke sini sudah dibuat terlebih dahulu jadi terus dibawa ke lokasi di mana tempat akan dipasangnya baru kemudian dipasang jadi dia kayak puzzle-puzzle gitu jadi tinggal disusun-susun susun-susun gitu tapi meskipun kayak puzzle dan kelihatan mudah disusun itu harus ahlinya nggak bisa sembarangan karena ntar salah susun lagi nah kemudian ini ada tangganya lihat nih ada tangganya nih tangganya itu jadi 1, 2 kemudian ini tengahnya ada tempat perbentutian terus 3, 4, 5, 6 ini yang ke-6 jadi berandanya akan seperti ini kata yang bikinnya beranda itu sangat tergantung dengan ukuran rumahnya jadi semakin besar ukuran rumahnya berandanya juga semakin besar semakin lebar gitu tapi kalau semakin kecil maka berandanya juga semakin kecil jadi rupanya bukan sesuka hati kita tapi itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi bisa di request misalnya rumah lo kecil terus lo mau tambahin gitu berandanya agak luas gitu bisa bisa aja cuma itu menyalahi aturan yang seharusnya memang ukurannya sudah ditentukan dan ukuran itu sebetulnya berdasarkan kebijakan dan kearifan lokal aja itu bagian dari budaya oke sekarang kita akan masuk ke dalam kita akan lihat isi dalamnya seperti apa ini sudah ada kuncinya ini sebenarnya kuncinya ini udah agak modern ini harusnya kalau lokal sih gak kayak begini udah ada pegangannya juga bukanya keluar ternyata beginilah suasana di ruang dalam tempat ini jadi memang apa namanya gak ada kamar-kamar langsung los gitu tapi sebetulnya kamar bisa dibuat tergantung luasnya dan tergantung permintaan sebetulnya maka semakin semakin punya ruang untuk adanya kamar itu juga dimungkinkan tapi gue rasa dengan ukuran seperti ini gak ada kamar mungkin lebih cocok di setiap bagiannya itu ada jendela-jendela ada ini salah satunya harus angkat dulu ini penutupnya ini baru dibuka nah ini ini sebenarnya sudah agak modern sih kalau yang ini bukan etnik sih karena dulu setahu gue gak ada yang beginian dulu dulu pengaitnya itu pengait kayu aja biasa sekarang udah ada pakai beginian ini sudah apa namanya ya ini perpaduan lah antara modernisasi dan yang tradisional ini kaca jadi memang orang yang tinggal di dalam rumah ini bukan masih nyaman karena karena udara sirkulasinya itu berjalan dengan bagus jadi ventilasinya ada di banyak tempat sehingga membuat udara itu menjadi nyaman dan banyak masuk ke dalam ini model jendela yang agak beda dengan yang ini kalau ini kita buka dua nah ini buka digeser dan kayaknya gak terbuka secara keseluruhan dia begini ini juga ruang udara yang bisa masuk ke dalam ruang udara ini bisa masuk ke dalam kemudian di bagian belakang itu ada pintu yang terbuka seperti ini ini pintu ini satu bisa berfungsi sebagai pintu belakang atau yang kedua yang menghubungkan untuk ke toilet jadi bisa nambah nyambung ke at di belakang beginilah bentuk bagian atasnya jadi terbuka jadi udara udaranya memang akan lebih banyak ini bagian atasnya plafonnya itu langsung nyentuh ke atap bagian atas langsung nyentuh dengan genteng jadi ini kelihatan list-listnya seperti ini ini katanya ciri khas yang menjadi ciri khas bangunan-bangunan dari Palembang jadi ada bolong-bolongnya kemudian ada segitiga disini kemudian ada buletan di tengahnya ini di bawahnya juga ada buletan yang agak besar ya seperti inilah modelnya rumah ini gak tradisional amat sih karena sudah ada torrent torrent itu tempat penampung air dan torrent ini penemuan yang sudah agak modern kalau dulu mungkin langsung ketemu kali kalau orang buang hajat atau mau punya kebutuhan sama air nah ini sudah ada torrent sebelumnya itu mereka sudah bikin jadi sudah dibentuk-bentuk rumahnya nah baru kemudian dia tinggal pasang di lokasi pemasangan dimana kita akan bangun rumah itu atau akan diriin rumahnya kalau yang gue review ini kebetulan ukurannya 6x8 itu lama pemasangannya itu 8 hari nah itu dia review singkat gue tentang rumah panggung asli Palembang kalau lo merasa apa yang gue tampilin di dalam vlog ini bermanfaat informatif dan bisa menambah pengetahuan lo tentang rumah asli orang Palembang gue berharap lo subscribe dan mencet tombol loncengnya duduk ibnu jangan lupa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax